Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Yang mana pada pagi hari ini kita akan menyampaikan Bagaimana cara budidaya ikan lele saudaraku Jadi ikan lele ini saudaraku ini indukan ya saudaraku ya Jadi indukan lele ini kalau seandainya diganti air bersih Warnanya bersih ataupun putih Bersih maka lele ini akan berkembang biak saudaraku Karena lele ini semacam kena kutukan saudaraku Kapan mendapatkan air yang bersih Ada jantan dan ada betina maka mereka menjadi Kekawinan saudaraku Tapi kalau tempatnya hitam seperti ini saudaraku Ataupun yang banyak lumpur Mereka itu tidak mau bertelor Kalau ikan lele dumbo, sangkuryang maupun lele albino saudaraku Jadi memelihara ikan lele indukan saudaraku Adalah yang terpenting makanannya saudaraku Makanannya yang berprotein tinggi saudaraku Karena umurnya harus sampai satu tahun setengah Ataupun sampai satu tahun lebih saudaraku Tujuannya apa? Supaya si lele ini besar dan matang gonat saudaraku Jadi matang yang siap untuk dikembang biakan Menjadi larva-larva anakan ataupun Untuk jadikan pembibitan saudaraku Jadi makan ikan itu harus dibibis dulu saudaraku Dibibis seperti ini Tujuannya apa saudaraku? Supaya pencernaan si ikan ini tidak menjadi rusak Kalau kita tabur makan langsung dimakannya Maka kadangkala menjadi rusak pencernaannya Karena tidak lembut saudaraku Juga nanti kalau dibibis seperti ini saudaraku Makanannya yang harganya yang murah Tapi dibelikan vitamin saudaraku Jadi diberikan vitamin Supaya apa? Banyak dijual bebas saudaraku Ada yang merk boster Terus segala macam saudaraku Banyak jenisnya disitu Dipibis dulu Direndam dulu Dengan air yang bervitamin Nanti ikannya supaya menjadi sehat dan tidak penyakitan saudaraku Nah ini indukan ini saudaraku Banyak saudaraku Lebih dari 60 ekor saudaraku Nanti kita buatkan penetasan Nanti di konten yang akan datang Bagaimana cara menetaskan lele Yang penting makanannya untuk si anakan si lele Benihnya itu ada saudaraku Menggunakan cacing sutra Ataupun menggunakan telur saudaraku Telur yang kuningannya itu saudaraku Ataupun menggunakan sun saudaraku Jadi ini yang harus saya sampaikan Nanti di konten yang akan datang Cara menetaskan lele Menggunakan ijo Ataupun kain kasar seperti ini saudaraku Jadi ijo Ijo aren Kita beli di pasar Ataupun di sapu itu Saudaraku Sapu ijo itu kita beli Kita cabuti 3-4 biji Kita buatkan nanti-nanti Di konten yang akan datang ya saudaraku ya Ini cara membesarkan lele Untuk dijadikan bibit saudaraku Menjadikan bibit Nah ini lele besar-besar ini saudaraku Sudah lumayan sih sebenarnya saudaraku Kalau untuk netaskan Cuman belum waktunya saudaraku Karena kita pembibitan masih banyak Keuntungannya saudaraku untuk pembibitan lebih besar Daripada kita pengemukan saudaraku Lebih besar daripada pengemukan Karena kalau pengemukan ini saudaraku Keuntungannya kalau tidak pintar-pintar Maka kita akan menjadi tekor Kalau tidak pintar-pintar Maka habis satu kintal Makan ya harus dapat Dagingnya pun harus satu kintal Cukur lebih RPM-nya Karena air juga mengandung vitamin Termasuk aceng godo Seperti ini walaupun tidak seberapa suka Tapi tetap dimakan saudaraku Jadi 40 hari saudaraku lele itu bisa panen Saudaraku dengan cara Betul-betul kita memeliharannya Kadang-kadang diimbui dengan makanan-makanan Yang tidak mengandung pelet Ataupun makanan-makanan yang beli Misalnya daun-daunan saudaraku Daun pepaya Saudaraku bisa untuk makan si lele Juga daun Daun ini saudaraku Termasuk daun Yang ada di pasar itu Saudaraku Sawi Sampah-sampah Tapi jangan plastiknya saudaraku Jadi makanan yang dari dapur pun boleh Dari dapur itu misalnya ada nasi-nasi sedikit Yang penting jangan goreng Kaitan goreng-gorengannya saudaraku ya Sawi-sawi Ataupun daun-daun bayam Kangkung Bisa lele ini saudaraku Untuk makanan alternatif Tambahan daripada si Pelet yang harganya mahal saudaraku Karena kalau tidak Benar-benar saudaraku Memelihara lele ini Tidak mendapat tuntungan saudaraku Airnya disiramkan ke tanaman Kita saudaraku Sukor-sukor membuat Tanaman cabai Tomat Ataupun Ini saudaraku kangkung Nanti tidak akan merugi Karena apa Airnya bisa menyirami Daripada si tanaman itu Jadi yang perlu saya sampaikan Kepada saudaraku yang dimulai Karena Allah Yang terpenting adalah Manjada-wajada Bersunggu-sunggulah engkau Maka akan mendapatkan iya Jadi berjuang sambil berdoa ya Saudaraku ya Jadi jangan hanya memeliharaikan lele saja Memberi pakade dua kali ya Saudaraku ya Nah ini Lele-nya saudaraku Yang akan kita budidayakan Untuk penetasan Jadi Mantaja-wajada Bersunggu-sunggulah engkau Maka akan mendapatkan iya Jadi akan mendapatkan Sesuatu yang kita inginkan Jangan lupa Sayangilah yang ada di bumi Dan saya yang ada di langit Menyayangi kita Jadi bekerja sambil berdoa Itu penting ya Saudaraku ya Saya ingin mendoakan Yang subscribe Karena subscribe ini gratis Saudaraku Tidak dipunggut biaya Ataupun tidak mengurangi paket Anda Jadi subscribe itu gratis Semoga yang subscribe Dipanjangkan umurnya Dan dikabulkan hajatnya Ya Allah Allahumma inna nasluka Selamatkan fidin Wajiyadatan pil ilmi Wabarakatan pil rezeki Wadabatan qobal maun Warahmatan ba'tal maut Allahumma Winalayna pil sakaratil maut Wana jatan minan narwaat Wahidahisab Ya Allah Allahumma pa'ana Kola'ah Walbala'ah Walpasyara'ah Walmunkaro Wa syuyufal muqtali pada Wa syuyufal muqtali pada Wa syada'idawal minhanamad horo Minha wa mabadona Min baladina hadahosa Wa min buldanil muslimin Amma inna ka ala kulisya'in khaddiri Allah Allah adiniya wa ala kuliyatin syariha Bijahi nabina muhammadin Salallahu alaihi wasalam Bilbarokati al-pateha Saudaraku Terima kasih yang sudah menonton Semoga dikabulkan doa-doa kita Bahasa semut saja Allah tahu Apalagi kami manusia Minha hari dulu Wabilahi topik wanita ya Wassalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh Barakallah ya Allah Barakallah ya Allah